... kemudian ingin saling membunuh, disusara, dilakukan untuk mengalahkan antara satu yang lain dan macam-macam. Kita akhiri masalah ini dan setelah ada keputusan, saya termasuk yang sangat terkejut waktu saya live event ini di TV One, dengan Siti Zora seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba disiarkan oleh TV One, tidak lupa Prabowo dari ini, dari markas beliau di Polonia. Saya bilang, wah ini bahaya bisa terjadi, perang sudah ada di bawah. Karena pertama beliau ini mengatakan, mencabut diri dari Pilpres, ketika tidak berkaitan Pilpres, maaf saya bilang, perang ini. Jadi kemudian saya berunding dengan Siti Zora, bu, kita sebagai ilmuwan harus menenangkan masyarakat. Jangan kita bicara yang macam-macam, bicara saja bagaimana menumbuhkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Akhirnya kita sepakat. Saya bilang, ibu, bicara nilainya demokrasi, nanti saya bicara nilainya perpentingan persatuan dan kesatuan. Itulah yang terjadi, selama 2 jam, takkan 22 kita di TV One, itulah yang kita bicarakan. Nah, kemarin waktu saya ada hal yang bilang, teman-teman mengatakan pada saya, Pak Amusri terlalu bicara filosofis. Yang terjadi ini pertarungan mati hidup katanya, uang dan kekuatan katanya. Mengapa Pak Amusri bicara filosofis? Saya bilang, saya tidak ingin rakyat ini betrok. Kalau terjadi apa, Pak Geriputan yang paling pertama menderita rakyat paling bawah, Pak. Kalau tidak bekerja satu hari, mati, ini apa? Kalau ekonomi usaha, mati, ini apa? Saya bilang sama TV One, kalau ekonomi rusakkan keadaan-keadaan milk beres itu, saya bilang, TV One juga bisa ubah, Pak. Dari mana dapat iklan kalau ekonomi rusak? Ini betul, Pak. Jadi saya bilang, kita harus melihara keamanan, Pak. Harus melihara kebersamaan itu. Dan saya bisa bicara berkali-kali. Dimanapun saya bicara, Pak Pak Hadir, ini berbahagia. Sekali lagi, jangan ada keriputan karena yang paling cepat menderita itu orang miskin. Satu hari tidak kerja, dia mati, susah, dia luar biasa. Dan itu tidak boleh lagi ada keriputan-keriputan yang kita lakukan. Jadi pilpres ini saya sempat. Itu yang pertama, saya nervous buka, Pak. Itu di TV One, tanggal 22. Yang kemarin terakhir, waktu di MK, tanggal 21. Seluruh Indonesia yang pernah dikunjungi, mereka kirim SMS. Dari seluruh Sibang, bagaimana ini, Pak? Kita lihat di TV, wah ini bisa hancur, ini katanya, Pak. Ini sudah resah ini masyarakat. Tenang aja, kakak, ada apa-apa saya bilang. Saya sudah bertemu dengan Kapolri, Jenderal Sutarman. Kemudian sudah bertemu dengan Pak Uldoko. Mereka jamin akan netral dan akan mempertahankan kestabilan nasional. Tidak akan ada apa-apa. Yuk lihat saja. Jadi saya ikut menambahkan. Dari Bangkuah. Bangkuah yang saya pernah ketemu, mereka kirim SMS pada saya. Bagaimana, Pak? Ini rakyat pendidikan. Bisa hancur di negeri ini, katanya. Bisa pecah. Saya bilang, tenang aja, gak ada apa-apa. Tentanglah kita siap untuk mengamankan negeri ini. Jadi itulah. Jadi tugas saya sebagai ilmuwan. Tugas saya adalah mengawal pemerintahan ini. Sebaliknya politisi itu, bagus sih. Kalau ada keributan, kita ada peluang, katanya, Pak. Kalau gak ada keributan, kita bagaimana, katanya. Jadi itulah. Ada aktivis yang bilang, jangan, Pak. Terlalu mendukung persatuan-kesatuan. Tugas saya adalah mengawal pemerintahan ini supaya menciptakan keadilan. Dan dengan pena, bawa-bawa-bawa lagi. Dan ngomong seperti ini. Terus lagi, Pak. Kemudian, terus sampai di dalam. Mengatasi persoalan politik. Pertama, rekonsidiasi. Ini yang gak mungkin, Pak. Perbedaan ini, saya dengan adik saya di Sulawesi, banyak yang mendukung nomor satu. Bahkan dia kirim pada saya, Pak. Yang menurut, yang menurut, yang menurut, yang menurut, yang melihat, apa itu, ahli, beramal. Ini pasti nomor satu, katanya. Saya bilang, saya tidak percaya beramal. Saya lebih percaya diri saya sebagai ilmuwan. Karena saya sudah tanya rakyat, jangan kamu milih ini. Coba. Di antara adik dan karakter, saya ini begitu, Pak. Tapi saya hormati pilihan dia. Saya telepon, yang bukan putawan ini, dia bilang, Iya, Pak. Kita mau milih yang nomor dua saja. Jadi, perbedaan begitulah terjadi. Tapi, saya tidak mempersoalkan. Udah, piangin aja. Dan kita jadi bayi-bayi aja. Jadi, rekonsidiasi ini perlu dilakukan di kawanan masyarakat bawah. Mulai dari keluarga, dari organisasi, dari tetangga. Sudah selesai, pembelok, kita kemudian kembali normal lagi dengan masyarakat ini. Terus, ya, Pak. Kemudian, kemudian selain itu, selain rekonsidiasi tadi, apa dua itu, ya, rekonsidiasi antara rakyat bawah, kemudian antara berdukung, kemudian antara pimpinan. Pimpinan ini saya sudah mengatakan tidak mudah melakukan. Jadi, Pak Hashim tadi malam mengatakan kepada kami, beliau akan mengumpulkan ribuan ulama dari seluruh Indonesia. Pak Jokowi akan kepesantaran beliau di depok itu, tahun 30, untuk membuka berdiala dengan para ulama. Kemudian, tahun 31 JK akan hadir kepada itu. Ini saya mengatakan, Pak Jokowi itu bentuk rekonsidiasi ulama itu adalah penyambung ledam masyarakat, warna satu latihan yang akan menyampaikan pencerahan kepada masyarakat, dan saya pada hari ini, supaya bersatu sudah, jangan mikir, orang atas biar ribut lah. Tapi rakyat bawah tidak boleh ribut bersatu, musik bersatu, untuk menyokong ke pemimpinan yang sudah resmi. Sudah resmi dari KPU, dari MK, yang akan dilantih pada 20-20 keberadaan datang. Terus, Pak Jokowi, kesimpulannya, persoalan ekonomi. Ini persoalan ekonomi adalah masalah yang luar biasa dihadapi di Indonesia, dan kembali lagi bisa ancaman yang serius. Kalau tadi kita mengatakan ancaman ideologis, ancaman politik, maka yang serius ini adalah ancaman ekonomi. Saya lagi-lagi sebagai ikuan, sudah tiga kali saya presentasi dihadapan Pak Gok, saya mengatakan, Pak Waku, inilah saatnya Pak Waku memberi perat, memberi sukses story untuk menciptakan keadilan. Beliau berjanji pada saya dan dikalaan tempat-tempat masyarakat, ya Pak Musli, saya akan berjuang bagaimana mewujudkan keadilan. Yang mengatakan, di bawah monas itu akan dibangun pusat perdagangan untuk pengusaha kecil, dan di berbagai tempat. Jadi saya ada senang juga dikati-kati seperti itu, karena persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan ekonomi menurut saya adalah ancaman. Tidak boleh kita biarkan keadaan seperti ini. Jadi keadilan di dalam Pancasila itu kemanusiaan yang hadil dan berada, kemudian terakhir keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Inilah tema perjuangan kita. Adik-adik kalau ada yang masih muda di sini, mesti ada bapak-bapak, mesti memberitahukan pada antara kita. Jangan semua berpikir mau jadi pegawai saja. Menjadi orang yang menjadi praktisi ekonomi itu wajib, karena tidak mungkin semua menjadi pegawai negeri. Coba bapak-bapak yang mencalonan untuk menjadi calon CPN di situ, calon pegawai negeri, itu puluhan ribu. Berjumpa di situ. Bagaimana nanda jenis ini yang menjadi pegawai semua, mbak? Ini pegawai sudah terlumahnya, mbak. Nah saatnya kita mendorong anak-anak kita meyakinkan bahwa untuk menjadi herbat itu terkena bisnis. Pak Jokowi kan bisnismen. Pak Jekang kan bisnismen. Jadi yang akan menjadi gubernur DJKI di masa depan, bukan pegawai lagi. Yang akan terus menjadi presiden, bukan dari pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu gajinya sudah dinakar. Kalau tiba-tiba ada pegawai negeri yang kaya raya, patut kita pertanyaan dari ini. Jadi, dukunglah, doronglah, berikanlah support, semangat kepada anak-anak kita untuk terjun di dunia usaha agar mereka mempersiapkan diri. Menjadi anak-anak DPRD. Tanamkan kejujuran, tanamkan. Kedekatan dengan masyarakat, komitmen kepada masyarakat. Jadi ekonomi ini sekali lagi, karena persoalan perut bisa menjadi persoalan. Kan, persoalan. Terus lagi. Terus lagi, kesimpulan. Kesimpulan. Wujud kesimpulan sosial keamanan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menciptakan hubungannya ideologi, radikal, dan komplikasi politik, dan ekonomi. Yang bisa mengganggu kesimpulan sosial keamanan harus diantisipasi. Dengan mencari dan menemukan masalahnya, kemudian menurut saya mempercayakannya. Jadi saya kira, ini kesimpulan kita yang paling penting. Ada masalah, dan masalah itu gak usah kita lari dari masalah. Tugas kita adalah mempercayakan dengan bersatu. Dan akar masalah, kemiskinan kita harus atas itu. Kemudian bapak-bapak berbagi semua akar masalah dalam ideologi, birokrasi, politik, ekonomi adalah yang sebenarnya harus menjadi tanggung jawab kita adalah menciptakan keadilan. Kalau keadilan ini bisa dilakukan, maka saya kira seluruh masalah, sesusah apapun, kita bisa atas itu. Saya kira itu saja, sebagai pembuka dialog kita, dan mari kita berdialog, saya gak tahu sepanjang berapa ini. Yang 10 menit lagi, Pak. Kita akan 10 menit lagi, kita akan mendukung, cari respon dari teman-teman, dari bapak-bapak. Saya yakin banyak yang akan berbicara, silahkan.